Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya'alom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dimanapun Anda berada. Saya Dwi Larso, Direktur BSW LPDP, mewakili jajaran direksi dan seluruh staff dari LPDP. LPD, kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun ke-11. LPDP tentunya menyambut dengan gembira, dibukanya program seleksi untuk tahun 2023, yang dibukanya lebih cepat dari biasanya, yang biasanya bulan Februari, maka kita buka maju 2-3 minggu daripada tahun lalu di bulan Januari. Hal ini tentunya untuk perbaikan bahwa seluruh proses akan bisa kita selesaikan di awal bulan Juni, sehingga sahabat-sahabat yang langsung kuliah di bulan Juli, biasanya itu negara-negara Belanda dan sekitarnya ada yang kuliahnya mulai bulan Juli, bisa mempersiapkan visa dan segala macamnya, sebaik-baiknya tidak terburu-buru. Jadi ini perbaikan. syukur kita bisa sampai di hari ini dan senang sekali kalau beasiswa LPDP ini dikenal, dipahami, kemudian banyak yang mendaftar untuk memanfaatkan beasiswa negara Indonesia ini. Saya ingin mohon dibantu untuk share screen ya. Ada paparan, saya akan mengikuti dari paparan. Tentunya pertama-tama saya ingin menyapa warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, saya pribadi baru minggu lalu pulang dari sosialisasi dari Maluku Utara. Kami terbang ke Ternate, kemudian masuk ke Halmahera untuk menyapa lebih jauh lagi. Dan seminggu sebelum itu kami juga sosialisasi ke Nias, ke Pulauan Nias. Dan tentunya dua daerah ini adalah masuk di daerah afirmasi. Sehingga LPDP betul-betul memberikan hati bagi kawan-kawan yang ada di daerah yang terluar, terpencil, tertinggal, begitu ya, untuk mendapatkan kabar gembira tentang beasiswa LPDP dan tentunya mendorong. Mereka makin paham, makin tahu agar semua rakyat Indonesia dimanapun Anda berada bisa memanfaatkan beasiswa layanan-layanan yang ada di LPDP. Minggu lalu dan dua minggu lalu, kami ke delapan daerah di luar Jawa semua untuk menyebarkan kabar gembira tentang pembukaan beasiswa LPDP 2023. Nah, mulai hari ini, saya nyatakan dibuka ya, program sosialisasi yang dirancang oleh LPDP yang secara umum ingin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, melalui berbagai channel kita yang ada dan kemudian rekaman-rekamannya bisa diputar ulang dan diikuti sehingga makin banyak orang Indonesia yang paham. Karena untuk sayang, maka Anda harus mengenal dulu ya, ini adalah acara perkenalan. Saya ingin mulai dengan slide untuk LPDP. Next slide, please. lembaga pengelola dana pendidikan, tadi sudah saya sampaikan hari ini tepat berusia 11 tahun sejak ditetapkan sebagai PLU untuk mengelola dana abadi pendidikan yang nanti bagi hasilnya dimanfaatkan untuk seluruh layanan LPDP. Ini adalah sesuai dengan peraturan Presiden tahun 111-2021 yang memberikan amanah LPDP lebih banyak lagi untuk melakukan pemberian layanan kepada makin banyak sektor dan makin banyak jenis beasiswa yang bisa kita tawarkan. Slide berikutnya. LBDP memiliki misi untuk menjadi lembaga yang berkualitas atau bertaraf atau berstandar internasional. Tujuannya adalah untuk menyiapkan SDM Indonesia agar mampu bersaing di ranah global dan terus mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkadilan. Tentunya misi-misinya selaras dengan visi itu untuk pertama adalah menjamin pendanaan jadi kalau LPDP menyekolahkan putra-putra terbaik bangsa kita jamin bahwa sampai lulus sesuai dengan lama studi yang kita tetapkan maka Anda dijamin bahwa pembiayanya tidak akan terganggu. Kalau Anda sekolah sekarang untuk dokter 3 tahun maka selama 3 tahun ke depan Anda sudah di-secure ya dana untuk pembiayaan Anda baik untuk tuition fees maupun untuk living loans dan pembiayaan-pembiayaan lain. Yang kedua kami ingin mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan Indonesia tentunya melalui pembiayaan pendidikan. Saya pikir kita paham betul bahwa kemajuan suatu bangsa tergantung pada SDM-nya dan Indonesia terus menggerakkan infrastruktur dan sekarang SDM menjadi vital menjadi prioritas bangsa tentunya nanti akan kita lihat komitmen pemerintah terhadap pengembangan SDM ini seperti apa, berapa banyak yang dialokasikan dananya untuk pengembangan SDM ini. Nanti kita lihat di slide-slide berikutnya. Yang ketiga misinya adalah untuk mendorong tidak hanya SDM tapi juga SDM yang terkait dengan riset. Kita ingin bangsa sebesar Indonesia harus berbasis pada teknologi, berbasis pada riset, berbasis pada kajian-kajian akademik. Sehingga kita bisa maju dengan lebih terarah dan memberikan impak yang lebih besar. Berikutnya, kami ingin sampaikan ini adalah fakta bahwa negara Indonesia adalah negara yang berpenduduk nomor empat terbanyak di dunia. Ini tentunya menjadikan Indonesia negara besar dari sisi populasi. Dan diprediksi bahwa bangsa Indonesia di tahun 2030 akan menjadi bangsa secara ekonomi, nomor tujuh terbesar di dunia. Kemudian pada tahun 2050 diprediksi oleh lembaga kredibel dunia akan menjadi negara nomor empat terdepan dari sisi ekonomi di dunia. Bersama dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Tentunya ini bukan hadiah, ini bukan perjuangan. Kita bangsa Indonesia sendiri, bukan bangsa lain, bukan bangsa asing, yang bisa menjadikan bangsa besar dengan 275 lebih penduduknya untuk menjadi bangsa yang terus bersatu dan menjadi bangsa yang maju dari sisi ekonomi, dari sisi kemamuran, dari sisi kesejahteraan, dari sisi keadilan, dan juga tentunya dari sisi kebahagiaan. Kalau kita lihat, 2045 tentunya itu adalah 100 tahun sejak kemerdekaan Indonesia. Harapannya Indonesia berada di antara 5-6 besar negara di dunia. Dan ini tentunya kita bisa melakukannya, tentunya tidak mudah, kita harus bekerja keras, dan tidak bisa harus menunggu sampai tahun 2030 atau 2045. Kita harus memulai dari sekarang. Kalau kita menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa di tahun 2023 ini, maka hasilnya itu tahun 2045 itu kira-kira 22 tahun lagi. Dan tepat yang kita sekolahkan sekarang usianya 20-an, nanti pada masa-masa usianya kira-kira antara 40-50, dan mereka semua adalah yang akan memimpin bangsa kita pada masanya. Harapan kita pada saat itu Indonesia sudah menjadi salah satu negara maju di dunia. Berikutnya, ini tentunya tantangan kita dari sekarang ke masa depan. Dari tahun 2021-2022, kita ukur, kita lihat kemampuan ekonomi kita, dan kita menerawang kepada Indonesia emas 2045, kira-kira menjadi 5 besar dunia secara ekonomi. Dan kalau Anda lihat, kita lihat semua, Anda lihat pendapatan Indonesia, GDP per kapita per tahun, itu 4.000 sekian USD di tahun 2021. Kalau ingin menjadi negara maju, kira-kira itu angkanya 40 ribuan USD per kapita per tahun. Artinya harus terjadi loncatan kira-kira 10 kali lipat. Dari yang bisa kita hasilkan, nilai tambah yang kita hasilkan per tahun dari tahun saat ini. Harus ada lompatan besar. Dan LPDP sebagai bagian dari unit, lembaga pemerintah, tentunya harus berkontribusi, dan memang diberi amanah untuk penggemaran SDM. Kita harus meloncat, bukan bisnis seperti biasa, it's not business as usual. LPDP harus terus berkreasi kreatif dan inovatif agar setiap rupiah dana yang dibelanjakan lewat LPDP harus memberikan dampak maksimal. Untuk itu, dalam tahun-tahun terakhir, LPDP terus berusaha untuk meningkatkan baik jumlah maupun kualitas dari kontribusi LPDP. Dari jumlah pemerintah terus mendorong peningkatan dana abadi yang dikelola oleh LPDP. Tadi disampaikan oleh Mas Dimas, dana saat ini Rp119 triliun, di mana 2-3 tahun lalu angkanya masih sekitar Rp50-an triliun. Artinya terjadi peningkatan dua kali tempat lebih dari 2-3 tahun yang lalu. Ini bukti bahwa pemerintah ini hadir, pemerintah ini terus mendorong untuk peningkatan pemberdayaan pengembangan SDM bangsa ini makin banyak dan makin berkualitas. Kami di LPDP terus ingin meningkatkan baik produktivitas pengelolaan beasiswa agar makin banyak yang sukses dalam mengembana-manah untuk sekolah lanjut, kemudian kembali membangun negeri. Kami terus melakukan kerjasama co-funding dengan negara lain maupun dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri agar 1 rupiah Indonesia di co-fundingkan menjadi 2 rupiah. Artinya kalau kita membiayai 5, maka partner kita akan membiayai 5 lagi. Sehingga kita bisa mendapatkan 10 dengan biaya hanya 5. Ada kerjasama yang kita membiayai hanya 1 per 3, negara lain membiayai 2 per 3. Sehingga dan yang satu diduplikasikan menjadi 3. Harusnya satu orang bisa 3. Ini yang terus kita upayakan dari tahun ke tahun agar makin banyak putra-putra Indonesia mendapatkan kesempatan untuk sekolah lanjut dan kemudian kembali ke Indonesia membangun sektor-sektor strategis, sektor prioritas agar bangsa ini segera meloncat menjadi negara maju karena tantangan kita sangat besar untuk melipat, gandakan 10 kali lipat dari apa yang kita hasilkan pada hari ini untuk menjadi negara maju di dunia di tahun 2045. LPDP juga sudah mengkaji adanya student loan, dana LPDP yang nanti akan disisikan untuk bisa dipinjam oleh warga negara Indonesia untuk melanjutkan studinya. Selain itu, di tahun ini, di Januari ini juga kita buka partial funding. Partial funding ini ada persorangan yang menatakan saya hanya butuh katakanlah 50% dari LPDP, 50%-nya saya mencari dana sendiri atau 50%-nya saya menggunakan dana keluarga atau Anda mencari sponsor yang lain, 50% dari LPDP. Ini akan kita buka lebar-lebar di tahun ini. Secara kualitas, LPDP terus mengembangkan program-program baru yang sesuai dengan prioritas nasional, sektor publik maupun sektor industri. Industri yang terkait dengan hilirisasi terus kita dorong, green technology, green industry kita dorong, digital economy, digital industry kita dorong, industri kesehatan, industri pariwisata, industri kreatif, terus kita dorong. Ini saya pikir sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Kemudian kita lakukan perbaikan dalam monitoring, perbaikan dalam memperkaya awarding kita agar terus menjadi orang-orang dengan high potential dan kemudian memberikan high impact kepada kemajuan bangsa. Persiapan karir terus kita dorong, pengelolaan alumni dengan mata Garudana yang sekarang tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini terus kita perkuat agar memberikan dampak karena mereka adalah ujung tombak. Alumni kita itu di masyarakat. Berikutnya, ini bayangan kita tentang peran LPDP untuk kemajuan bangsa. Kita tegak lurus dengan kemajuan bangsa. Bangsa yang terus maju dan memperkuat keutuhannya ini tentunya harus terus kita dorong. Kita tidak ingin ada yang tertinggal. No one left behind. Maka program afirmasi terus kita tingkatkan. Sektor publik terus kita tingkatkan dengan penguatan contohnya adalah sektor pendidikan, sektor kesehatan ada biaya swat khusus untuk dokter spesialis, pendidikan ada biaya khusus untuk para guru, tenaga pendidikan maupun dosen lewat kolaborasi dengan Kemp di Putri Stek dan Kementerian Agama. Juga sektor-sektor yang lain kita sekolahkan PNS TNI Polri agar memperkuat sektor-sektor pelayanan publik dari Indonesia ini. Bangsa sebetar Indonesia tidak akan maju kalau sektor industri-nya, sektor swastanya tidak maju. Maka terus kita dorong beasiswa kewirausahaan untuk startup berbasis teknologi. Kita dorong, saya sampaikan tadi, industri litium, industri terkait dengan hilirisasi industri, industri terkait dengan industri hijau, green technology atau teknologi hijau, industri pariwisata, industri kreatif, industri digital. terus kita dorong dan ini tentunya akan memperkuat bangsa ini tidak hanya bersatu, tapi juga menjadi bangsa yang maju. Nanti tawaran-tawaran beasiswa tentunya terkait dengan visi dan misi dari LPDP untuk terus mendukung kemajuan bangsa. Berikutnya. ini adalah proses business yang ada di LPDP. Dana yang disisikan dari APBN berupa dana abadi. Sekarang dana abadinya tidak hanya dana abadi pendidikan tapi termasuk dana abadi perguruan tinggi, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan sebentar lagi akan ada dana abadi pesantren. Dan semua dana abadi ini dikelola secara pruden, secara profesional oleh LPDP untuk menghasilkan bagi hasil. Seluruh bagi hasilnya ini yang kita manfaatkan untuk pembiayaan baik itu berupa beasiswa maupun pembiayaan untuk riset. Ini saya pikir penting sekali bahwa LPDP dana abadi terus meningkat, maka bagi hasilnya juga terus meningkat sehingga kita bisa terus memperbanyak putra-putra terbaik yang bisa kita rekrut. Berikutnya. Slide berikutnya, ini tadi saya sampaikan, selama 11 tahun terakhir sejak beroperasi, dimulai dana LPDP sejak 1 triliun ketika Menteri Keuangan saat itu Ibu Sri Mulyani Indrawati menyisikan dana APBN sebesar 1 triliun, kemudian ditambah terus, kemudian beroperasi di tahun 2012-2013 sekarang sudah 11 tahun dan ini tentunya angkanya merayap pelan-pelan dan terjadi peningkatan yang luar biasa karena ukuran ekonomi Indonesia dan kemajuan ekonomi Indonesia maka APBN pun meningkat dengan tajam maka di 2-3 tahun terakhir terjadi peningkatan dana abadi yang dikeluar LPDP sangat pesat 119 triliun saat ini dibandingkan tahun 2020 yang masih sekitar 6-1 pada tahun 2019 sebelum pandemi itu baru 51 ya ini kira-kira sudah 2 kali lipat dibanding 2-3 tahun lalu dan tahun ini insya Allah akan menjadi 139 triliun sehingga dananya untuk kita spend untuk beasiswa memperberisat akan makin meningkat lagi saya sudah sampaikan dana abadinya tidak hanya pendidikan penelitian perguruan tinggi kebudayaan dan yang terbaru adalah dana abadi pesantren yang dialokasikan di tahun 2023 ini berikutnya ini adalah gambaran dari selama 11 tahun LPDP beroperasi kami telah memberikan kesempatan kepada lebih dari 35.000 warga negara Indonesia untuk mendapatkan gelar S2 dan S3 terjadi peningkatan recruitment yang cukup sektifikan di tahun 2002 kemarin kita merekrut pecah rekor satu tahun merekrut 5.664 orang dan ini adalah rekor terbesar LPDP memberikan beasiswa dalam setahun dan insya Allah terus meningkat dan kalau kita tambahkan dana LPDP yang dimanfaatkan untuk program kolaborasi baik dengan Kementerian Agama maka totalnya sudah lewat dari 10.000 untuk satu tahun untuk gelar master dan doktor tentunya ini adalah kontribusi yang cukup besar untuk kemajuan bangsa tapi melihat besarnya tantangan Indonesia dan besarnya penduduk Indonesia maka kita akan harus terus meloncat untuk meningkatkan kontribusi kita baik dari sisi jumlah maupun kualitas kontribusi impak bagi kemajuan bangsa lewat putra putri terbaik yang disekolahkan diberi privilege oleh negara ini menggunakan dana LPDP dalam tahun terakhir juga terjadi peningkatan luar biasa terutama untuk kawan-kawan yang ada di daerah Papua dalam setahun terakhir kita rekrut 205 orang dan itu sudah melebihi rekrutmen 10 tahun terakhir dari Papua yang jumlahnya sekitar 157 dalam 10 tahun ini 1 tahun sudah melewati angka 205 atau sudah masuk angka 205 per tahun berikutnya slide berikutnya ini alumni LPDP jadi tadi penerima beasiswa LPDP diberi kesempatan 35 ribu yang alumni hampir 18 ribu ini angka ini juga terjadi meloncatan yang cukup tajam ya di tahun 2019 ini angkanya masih 15-14 ribu ini tentunya mereka berkontribusi dari Merauke sampai Sambang atau dari Sambang sampai Merauke di setiap provinsi selalu ada alumni LPDP selalu ada awardee LPDP di semua provinsi di Indonesia bahkan waktu kembali dari Ternate hari Jumat kemarin itu di pesawat ada sekitar 5 awardee LPDP yang sedang berangkat untuk pengayaan bahasa dari pelosok Maluku Utara bahkan ada yang naik kapal ferry itu puluhan jam baru sampai ke Ternate dan kemudian terbang ke Jakarta kemudian ke Solo atau ke Jogja untuk mengikuti program pengayaan bahasa agar mereka bisa mendaftarkan ke sekolah yang dituju kemudian bisa segera studi dan kembali membangun daerahnya dari alumni kita terlihat bahwa mayoritas adalah bekerja di sektor publik 63 atau 64 persen dari 64 persen itu kira-kira 38 persen berprofesi sebagai akademisi peneliti sebagai dosen maupun peneliti karena memang area ini area yang sangat penting bagi kemajuan bangsa kemudian 24 persen atau 25 persen katakanlah itu PNS TNI dan Polri ini memperkuat sektor publik agar pelayanan publik makin baik korupsi terkurangi pelayanan publik makin efisien dan makin melayani dari publik dan juga pembuat kebijakan makin baik begitu kemudian di sektor real sektor privat sektor industri terdapat alumni kita yang kira-kira sepertiganya ini yang menggerakkan sektor real karena bangsa ini tidak akan maju kalau sektor realnya tidak kuat ini terus kita berkuat dan tentunya ada yang bergerak di bidang sosial atau sociopreneur LSM NGO jumlahnya kira-kira 2,2 persen saya pikir ini kombinasi yang cukup bagus untuk terus kita dorong ke depan untuk memajukan bangsa ini dengan motor penggerak adalah para akademisi dosen, guru, peneliti kemudian sektor publiknya kita perbaiki kemudian sektor privatnya kita perkuat ini yang akan memperkuat bangsa ini untuk terus bersatu dan maju ke depannya berikutnya ini adalah program natifnya LPDP demografinya terlihat ini provinsinya masih 34 ya tentunya nanti akan ada split di Papua dan bertambah tentunya provinsinya tapi alumni kita atau award kita berasal dari semua provinsi di Indonesia kemudian sekarang yang ongoing sedang kuliah baik di luar negeri dan dalam negeri itu ada 7556 orang kemudian kemarin yang 2022 penerima tahap ke-2 itu sudah hampir 3.000 ya totalnya kira-kira 6.000 di tahun 2022 berikutnya 30 berikutnya slide berikutnya itu menunjukkan 35.000 lebih itu berasal dari seluruh Indonesia tentunya proporsinya berbeda-beda tergantung dengan jumlah penduduknya penerima terbanyak tentunya Jawa Barat karena penduduk Jawa Barat itu memang paling padat dan lulusan S1 dan S2 tentunya terbanyak di Indonesia maka Jawa Barat ini 18,7% dari seluruh penerima LPDB tapi penduduknya sendiri Jawa Barat kan sekitar 20% sebenarnya ini sudah memberikan afirmasi kepada daerah-daerah lain yang tertinggal di daerah timur maupun daerah tertinggal lainnya berikutnya saya ingin loncat ke next slide sehingga beasiswa LPDB kita susun agar no one left behind tidak ada yang ketinggalan maka kita punya beasiswa afirmasi ini beasiswa yang persyaratannya sangat longgar seleksinya tentunya lebih ringan daripada beasiswa-beasiswa yang lain karena kita memang memberikan afirmasi terutama kepada golongan penyandang disabilitas yang kedua adalah golongan kawan-kawan yang berada di keluarga prasjatera kemudian yang ketiga adalah kawan-kawan yang tinggal di daerah afirmasi termasuk di dalamnya adalah beasiswa untuk putra-putri asli Papua ini beasiswa yang memang kita tujukan agar mereka segera mengikuti kawan-kawannya yang sudah lebih maju daerahnya kemudian ikut membangun daerahnya agar kita bisa maju bersama setara sebagai suatu bangsa yang utuh ini yang saya sebut bangsa Indonesia harus bersatu nah tentunya beasiswa yang berikutnya adalah kita melihat target-target prioritas-prioritas tertentu untuk kita berikan penguatan beasiswa ini tentunya syaratnya lebih tinggi daripada beasiswa afirmasi tapi lebih ringan dibandingkan beasiswa untuk yang umum atau general kenapa ini lebih kita berikan apa keperbihaan karena kita memang menyasar area-area yang memang sangat dibutuhkan untuk bangsa ini untuk segala menoncat contohnya adalah PNS TNI-PORI mereka sudah mengambil kebangsa ini kalau kita perkuat perbaiki kinerjanya maka kinerja dari birokrasi Indonesia juga makin efisien makin membaik dokter spesialis ini kita berikan kelonggaran di beasiswa targeted kita sangat membutuhkan dokter spesialis di Indonesia saya tidak perlu mendetailkan lagi pengalaman selama pandemi membuktikan bahwa dokter spesialis ini keberadaannya jumlahnya sangat sedikit dan sangat-sangat dibutuhkan oleh bangsa ini terutama di area-area jantung cancer otak dan penyakit terkait dengan ginjal ini yang baru kita buka beasiswanya November lalu dan sekarang sedang proses seleksi untuk seribu beasiswa dokter spesialis per tahun terkait dengan SP1 spesialis 1 spesialis 2 dan juga untuk fellowship maupun observership ada beasiswa untuk pendidikan kader ulama perempuan ini beasiswa targeted yang kita dorong ada beasiswa untuk mendukung sektor industri kerjasama dengan unitas di luar negeri mereka membiayai 2 per 3 kita membiayai 1 per 3 untuk mendukung industri prioritas bangsa contohnya industri baterai atau industri litium ada beasiswa terkait untuk mendukung industri perikanan maritim kerjasama dengan negara lain di Eropa studenet 50% dengan biaya LPDP 50% dengan biaya dari negeri Belanda untuk yang metallurgi ada berbagai kerjasama baik dengan unitas yang ada di Cina akan tambah lagi nanti dari NUS Singapura ada unitas dari Korea akan makin banyak lagi yang beasiswa targeted agar betul-betul memberikan impak maksimal bagi kemajuan bangsa karena ini mengadres atau mentargetkan area-area yang memang menjadi prioritas bangsa ini di luar itu ada beasiswa umum terdiri atas tiga yang pertama adalah yang reguler kemudian ini terdiri atas 150 unitas terbaik di dunia yang masuk di sini kemudian ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia yang merupakan top 25 world rank university di dunia ini kalau masuk di sini maka Anda harus punya LOE untuk mendaftar di beasiswa ini beasiswa yang ketiga yang tadi saya sampaikan adalah beasiswa parsial memungkinkan teman-teman yang sudah punya dana tapi tidak cukup untuk sekolah maka Anda bisa mengusulkan LPDP untuk mendapatkan pembiayaan parsial dalam hal ini kira-kira 50% ini nanti perubahannya di mana adalah perubahannya pada masa pengabdian tentunya pengabdiannya bukan 2N plus 1 tapi disesuaikan nanti kalau master sekian kalau dokter sekian tentunya lebih pendek daripada yang 100% sehingga ini adalah insentif untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan beswa parsial kenapa ini penting karena dana yang kita shift dari sini bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang betul-betul membutuhkan sehingga makin banyak putra-putri terbaik Indonesia yang bisa dibiayai dari dana yang dikelola oleh LPDP berikutnya biasiswa LPDP berikutnya slide berikutnya biasiswa yang diberikan oleh LPDP mencakup seluruh yang dibutuhkan sebagai seorang mahasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri itu termasuk SPP bahasa asingnya tuition fees kita bayarin semua untuk yang 100% tentunya untuk dana pendukung ada dana transportasi pengurusan visa asuransi dana hidup bulanan dana kedatangan awal dana tunjangan keluarga untuk khusus untuk yang doktor kemudian ada dana keadaan darurat dana untuk program-program afirmasi pengalian bahasa ini kita siapkan untuk penyandang disabilitas ada dana pendukung ini untuk mendukung mereka agar bisa lancar dalam studinya berikutnya seleksi ini penting sekali rekan-rekan ada tiga tahap seleksi yang pertama adalah administrasi yang kedua adalah skolastik yang ketiga adalah substansi nah tiga proses ini sebenarnya kita ingin menangkap mencari putra-putri terbaik bangsa yang pertama adalah kita beri contoh kita ingin mendapatkan ideal itu adalah orang-orang seperti Bung Karno dan Bung Hatta anak-anak muda tentunya muda ini relatif di bidang di jenis biaswa tertentu umurnya lebih tinggi daripada jenis biaswa yang lain intinya kami ingin bahkan putra-putri terbaik bangsa yang punya semangat muda kemudian terdidik tentunya karena sudah lulus S1 atau lulus S2 atau yang melamar S3 kan seperti Bung Karno dan Bung Hatta founding fathers kita dan kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang mampu bersaing dan berkolaborasi di ranah global contoh paling mudah kan Bung Karno dan Bung Hatta yang satu sekolah di dalam negeri tapi bahasa Inggrisnya bukan main menguasai berbagai bahasa dan mampu berdiplomasi dengan negara lain untuk memperjuangkan pemerintahan Indonesia demikian pula Bung Hatta tentunya ya yang bersekolah di luar negeri tentunya mampu untuk bernegosiasi berkolaborasi bekerjasama maupun bersaing dengan negara lain ini yang kita cari ya satu dua tiga yang keempat tentunya kami ingin mendapatkan putra-putri tebaik bangsa yang cinta tanah air selalu ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju contohnya siapa ya Bung Karno dan Bung Hatta lagi ya contoh saja begitu mereka sangat cinta tanah air ingin bangsa ini merdeka ingin bangsa ini makmur sejahtera kemudian berani memprogramasikan dalam atas nama seluruh rakyat Indonesia dan ini penting sekali saya ingatkan cinta tanah air kenapa? karena sejak sejarah pergerakan bangsa pada saat-saat sebelum kemerdekaan pun ada beberapa orang yang intelektual terdiri tapi tentunya ada di pihak lain ya ada yang berpihak pada penjajahan begitu ya tentunya saat sekarang tentunya kita ingin mendapatkan orang yang ingin melihat bangsa ini bersatu dan maju dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia agar terus bisa maju ini yang kita cari sahabat-sahabat semua yang kelima kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang tipenya champion percaya diri pantang menyerah optimis problem solver selalu mencari solusi bukan menambah masalah ini saya pikir penting saya sampaikan karena semua ini akan dilakukan diuji dalam tiga proses ini baik itu administrasi baik nanti seleksi bakat sekolastik maupun seleksi substansi yang berisi diantaranya adalah proses interview jadi akan dicek apakah ini tipenya pantang menyerah atau gampang mencari alasan blaming others kemudian ya mencari excuse gitu ya atau memang ini pejuang tangguh yang optimis untuk terus bisa berkontribusi bagi bangsa ini khusus yang mendatar dengan menggunakan letter seten sudah diterima dan mendatar hanya satu karena sudah mantap di suatu universitas maka mereka kalau lolos administrasi dibebaskan tidak mesti harus ikut seleksi bakat sekolastik mereka langsung masuk ke seleksi substansi yang isinya diantaranya adalah proses interview kenapa ini dilakukan karena mereka sudah dijamin olintasnya secara akademik mereka memang capable jadi kami tidak perlu melakukan uji lagi berikutnya slide berikutnya adalah jadwal untuk 2023 tahap 1 sudah kita mulai beberapa hari lalu 25 Januari akan ditutup pendaftarannya 25 Februari jadi lebih dari satu bulan Anda mempersiapkan mengisi melengkapi saya ingatkan jangan sampai ada yang kurang dokumennya jangan sampai ada yang kurang syaratnya bagi kami kurang syarat tidak masalah Anda mungkin tidak lolos tapi Anda bisa mendaftar lagi tapi kalau Anda melakukan kecurangan pemalsuan dokumen pemalsuan nilai TOEFL atau bahasa Inggris atau IELTS maka Anda akan dianggap tidak jujur dan Anda bisa kena pemblokiran semuruh hidup dari program LPDP kami ingin mendapatkan putra putri terbaik bangsa yang jujur yang penuh dengan integritas maka itu harus dijaga baik-baik pun sejak saat Anda melakukan pendaftaran jadi tolong lengkapi selengkap-lengkapnya dan nilainya juga cukup sesuai dengan persyaratan yang ada di beasiswa yang dilamar proses ini akan terus berjalan sampai tanggal 8 Juni diumumkan dan besoknya 9 Juni akan dibuka tahap yang kedua sehingga bagi teman-teman yang kuliah di bulan Juli cukup aman biasanya Agustus September cukup aman untuk kuliah dan nanti yang kuliah yang ikut tahap kedua akan bisa kuliah kira-kira di awal tahun 2024 bulan Januari baik di dalam negeri maupun di luar negeri berikutnya ini yang tadi saya sampaikan dokumennya harus sesuai asli tidak boleh palsu ini saya betul-betul ingatkan rekan-rekan karena selalu saja ada walaupun angkanya terus kita pantau dan terus menurun proses berikutnya slide berikutnya ini satu demi satu saya cepat saja karena ini Anda bisa download untuk program umum ini terdiri atas satu adalah biasiswa reguler luar negeri dalam negeri master doktor usianya ada di situ sarannya jelas tercantum di situ ITP TOEFL PTI IELT ada semua magister dalam negeri magister luar negeri dokter dalam negeri dokter luar negeri IPK-nya untuk magister 3.00 3.25 jangan menawar Anda skornya 2.95 begitu tetap itu tidak akan lolos karena kalau kita bolehkan Anda maka nanti yang 2.92 akan nawar lagi kemudian 2.90 akan nawar lagi dan kita tidak tahu sampai titik mana kita harus berhenti sehingga kita berhenti dari nyatakan dari awal 3.00 dan 3.25 untuk program doktoral berikutnya ini yang pergeruan tinggi utama dunia ini memang kebanggaan kita bahwa putra putri terbaik bangsa kalau zaman tahun 90-an ditanya berapa yang mampu sekolah di rumah- rumah terbaik dunia itu pasti kurang dari jari yang ada di tangan kita sekarang ratusan putra putri terbaik bangsa kita setiap tahun bersekolah di unitas top 25 di dunia dan kita tentunya jauh lebih baik maupun setara dengan bangsa-bangsa lain yang mampu menyeolahkan unitas terbaik dan harapan kami mereka menjadi contoh pulang ke tanah air betul-betul memberikan kontribusi terbaik karena memang lulusan dari unitas terbaik di dunia dan ini terus kita dorong kawan-kawan dari program beasiswa perguruan tinggi utama dunia syaratnya tentunya sangat tinggi mereka harus punya LOE kemudian karena sudah punya LOE maka IPK-nya tidak dipersyaratkan lagi karena dia sudah diterima LOE syarat bahasanya harus tinggi agar mampu mengikuti perkulian di sana kemudian usia dan lain-lain ada di sini berikutnya berikutnya adalah list perguruan tinggi sama dengan tahun lalu ya kebetulan memang sama kita revisi kita lihat ini jangan tanya ini adalah berdasarkan tiga lembaga pemeringkat jangan Anda bilang ini satu universitas ini top 25 kalau tidak ada di list Anda harus cek tiga pemeringkat karena kita ingin adil ada QS ada Times Higher ada ARU ada sisi Amerika sisi Eropa dan sisi Asia yang kita combine kemudian kita punya ranking kombinasi dari ketiga pemeringkat itu dan ini adalah kita ambil 25 terbaik di dunia ada di Jepang ada di Cina ada di UK tentunya ada di Amerika dan lain-lain tentunya ada di Singapura ini Anda bisa lihat berikutnya berikutnya adalah untuk beswa parsial ini saya ingin sedikit spend waktu di sini ini tolong teman-teman yang memang merasa setengah mampu begitu silahkan daftar di sini karena Anda ikut berkontribusi bagi kemajuan bangsa ini dengan mengambil jatah yang memang menjadi jatah Anda dan yang lain bisa di spend untuk kawan-kawan lain ini tentunya prosesnya tetap profesional kelebihannya adalah Anda untuk syarat kontribusinya ini nanti menjadi N plus 1 bukan 2N plus 1 karena ini kira-kira dapatnya adalah 50% dari pembiayaan yang total atau full ini terus kita dorong selama ini selalu ada akan kita dorong agar jumlahnya terus meningkat sehingga dana kita makin banyak yang bisa menimati berikutnya menjadi awardee dan alumni berikutnya kita akan terus melakukan monitoring dan evaluasi tidak hanya studi kami juga ingin mendukung Anda dari si soft skill dari si karir maupun dari sisi attachment terhadap pembangunan bangsa kita akan punya program-program agar Anda terus connect dengan apa yang terjadi di daerah Anda lewat komunikasi dengan gubernur dengan juta besar dengan bupati dengan apa lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Indonesia kita akan terus lakukan itu berikutnya kewajiban penerima beasiswa setia taat dan menganggis penuhnya kepada Pancasila Undang Dasar 45 negara kesatuan Indonesia dan pemerintah menjaga nama baik Indonesia dan MPDP baik dalam perkataan dan tindakan menanti seluruh peraturan akademik termasuk ketentuan kode etik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tujuan melaporkan dan memulaikan kelebihan pembayaran dana studi yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan menyelesaikan studi sesuai dengan jinjang dan yang tercantum dalam keputusan direktur utama LPDP dan lain-lainnya sebagai yang tertuang dalam buku buku pedoman ini Anda harus baca buku pedoman kemudian berikutnya adalah larangan-larangan bagi penerima biasa sesuai slide berikutnya Anda bisa baca secara detail dilarang mengubah negara perguruan tinggi program studi dan atau jejang studi tujuan tanpa persujuan tertulis LPDP 1-9 dilarang pekerja kecuali sebagai teaching asisten atau pekerjaan tersebut merupakan bagian wajib dari studi kalau Anda di luar itu Anda harus mengajukan izin permintaan izin dari LPDP baru Anda mungkin diizinkan karena misalnya Anda terlibat pada riset yang penting bagi bangsa ini Anda terlibat dalam lembaga internasional yang akan menguntungkan posisi Indonesia maka itu akan kita izinkan tapi Anda harus meminta izin dulu baru bekerja bukan pekerja dulu baru minta izin kalau itu terbalik berikutnya sanksi-sanksi ada tiga jenis sanksi administratif ringan ada administratif sedang administratif berat ini tentunya akan ada proses berita acara proses pemeriksaan yang terus akan kita lakukan agar memberikan hukuman yang adil yang fair berikutnya ini kewajiban pengabdian bagi LPTP adalah di luar negeri Anda wajib kembali dan mengabdi di Indonesia Anda boleh pekerja di mana saja bagi yang PNS tentunya Anda punya ikatan dengan lembaga institusinya Anda harus kembali dan LPTP akan ikut melakukan penegaan ketentuan kalau memang Anda melakukan pelanggaran dengan lembaga kementerian lembaga yang memberikan izin waktu Anda sekolah dulu LPTP juga bekerja sama dengan dirjen imigrasi untuk melakukan penelusuran monitoring lalu lintas awardee maupun alumni keluar negeri dalam negeri lewat dirjen imigrasi berikutnya saya pikir cukup penjelasan dari kami LPDP kata akhirnya tentunya kesempatan ini adalah kesempatan privilege bagi seluruh warga negara Indonesia dan zaman saya waktu mencari biasiswa tahun 90-an itu sulitnya bukan main ini sekarang negara hadir untuk warga negara Indonesia silakan berkompetisi yang terbaik tentunya akan kita pilih dan kemudian kita harapkan Anda segera studi lebih cepat lebih baik dan segera kembali kalau yang luar negeri yang di luar negeri segera kembali ke daerahnya untuk mengabdi dimanapun kita ingin bangsa Indonesia terus bersatu dan maju dan semuanya tergantung pada Anda semua pada kita semua sebagai warga negara Indonesia dan di tahun 2045 Anda semualah calon-calon yang akan mendapatkan BSW LPTP ini ada di masa kemasan Anda usia 40 50 Anda adalah pemimpin bangsa di masa Indonesia mencapai kejayaannya saya pikir itu masih bahas terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati